Beda dengan Nikita yang sedang merasakan kebahagiaannya hamil anak kedua, kini ada Prilil Latukonsina yang dibully saat badannya kurus ataupun gendut. Prilil Latukonsina sempat menjadi sorotan publik lantaran berat badannya yang turun drastis, membuat ia terlihat sangat kurus. Good People saksikan informasinya hanya di sensasi terkini. Penampilan Prilil Latukonsina kini lebih kurus dari sebelumnya. Berkat program diet yang ia tekuni, berat badan Prilil hanya 38 kg. Namun berat badannya yang sudah ideal ini tidak membuat netizen puas. Banyak yang melihat kekurangan artis cantik ini dan menyebut badan Prilil terlalu kurus untuk dirinya. Netizen menyebut bentuk tubuh Prilil Latukonsina yang langsing ini dianggap tidak proporsional. Dikarenakan dari badan hingga kaki kecil, namun di bagian pipi dan kepala lebih besar. Perempuan berdarah Ambon dan Sunda ini mengaku ia tidak bisa mengatur kecil atau tidaknya bagian tubuh yang sudah dibentuknya itu. Aku sekarang berat badannya stabil di 38-39 sebenarnya gitu. Kan naik turun ya berat badan, kadang 39, kadang turun lagi ke 38, ntar besok makan coklat, naik lagi ke 39, gitu-gitu aja. Waktu itu lagi kurus banget, sempat ke 37, tapi kan semua orang protes katanya kekurusan, gitu. Jadi yaudah stabilnya di 38-39 gitu. Sebenarnya enggak diniatin, tapi emang karena aktivitas aku banyak dan pre-dive-diving mancing itu enggak semudah kelihatannya ya, capek. Jadi kalori yang terbakar juga banyak gitu aku setiap harinya. Setelah badannya mengecil, kini tak ada celana ukuran dewasa yang muat dengan Prili. Prili Latukon Sina kini memakai pakaian dengan ukuran anak SD. Imbasnya, Prili banjir cibiran karena tubuhnya yang dianggap terlalu kecil untuk ukuran usianya. Kendati demikian, Prili ogah ambil ucapan negatif tersebut. Sebab baik tubuhnya gemuk atau kurus, ia merasa netizen akan tetap ada saja yang mencibirnya. Betul. Jadi aku tuh kalau kurus langsung di pinggang ya. Jadi orang banyak yang ngeguliah aku enggak proporsional gitu. Karena pinggangnya kecil, tapi katanya pipinya tetap cabi lah apa. Ya aku kan enggak bisa ngatur kecilnya di mana ya. Kalau kurus kan enggak tahu kecilnya di mana. Ternyata aku tuh tipe yang kalau kurus langsung ke pinggang dan ke paha gitu. Jadinya enggak ada celana dewasa yang muat. Terakhir kemarin aku pakai celana kids ukuran 10 tahun. Memiliki hobi yang cukup ekstrim yaitu diving dan bahkan kini Prili telah menjadi rescue? Lantas, apa yang membuat Prili memutuskan untuk memilih hobi diving dengan badannya yang mungil? Adakah kesusahan yang dialaminya saat berada di dalam laut? Kalau diving dari 2 tahun lalu, aku udah dapet license. Mancing juga 2 tahun lalu. Kalau free dive baru-baru ini aku baru lulus baru-baru ini. Mungkin tak tangan seperti apa sih mendapatkan license. Susah banget dapet license diving, gak semudah yang kelihatan. Karena aku license-nya kan sekarang udah specialty dan rescue diver. Jadi kemarin ujiannya juga susah banget. Waktu-waktu ujian berat badan aku 32-38 gitu. Terus aku harus menggotong temen aku yang jauh lebih berat dari aku. Terus harus menggotong tangki sendiri. Harus bisa hafal pasang alat. Ya kalau scuba diving tuh kita harus menghapalkan alat gak? Misalnya kalau kita menggantungannya sama itu gitu. Terus karena aku rescue, jadi menghapalkan pertolongan pertama gimana. Menangani orang tenggelam, menangani orang racunan. Banyak deh. Jadi ujiannya tuh kayak banyak banget teori juga. Gak gampang untuk dapet license itu. Tapi pas udah dapet dan jadi lebih aman ngerasanya pas diving setepat. Mungkin alat-alat apa sih kak memilih hobi tersebut? Awalnya instan ya. Awalnya kayak pengen cobain diving. Tapi ternyata aku langsung kebik gitu. Jadi langsung pengen punya license-nya yang pro gitu. Apa karena punya darah, Maluku gitu? Mungkin juga ya. Mungkin karena papa juga orang Ambon. Terus aku dari umur 13 kan udah kerja aja keliling Indonesia buat host kan. Nggak usah acara masak waktu itu. Jadi udah biasa ke laut juga. Produser dan pemain film Prilila Tukon Sina rela mengambil lisensi diving rescue demi mewujudkan keinginannya untuk bisa menyelam hingga dasar lautan. Prilila Tukon Sina mengakui ada alasan mengapa akhirnya ia sampai berjuang mendapatkan lisensi untuk bisa free diving. Dia pun merasakan sendiri perjuangannya tidak mudah untuk mendapatkan lisensi tersebut. Aku punya lisensi karena aku rescue. Jadi supaya kalau diving, karena aku divingnya banyak di timur, kan itu arusnya lumayan kenceng. Jadi kalau ada yang kenapa-kenapa, atau ada yang temen aku, ada yang mungkin stres pas diving, aku bisa nyelamatin gitu sih tujuannya. Supaya aku bisa menyelamatkan yang diving sama aku dan juga menyelamatkan diri sendiri juga. Makanya ambil lisensi rescue daripada. Terus ya, biar bisa nyelemnya dalam. Kalau dapat lisensi kan nyelemnya bisa dikeramat 40 gitu. Berbeda dengan Prilila yang merasa bagaimanapun bentuk badannya, ia akan selalu dibully oleh netizen. Kini ada Cassandra Lee menikah dengan Ryu Kanli.